Marsial Gat Asura Chapter 5867 Bahasa Indonesia 5867, Niat Jie Tianran Ini adalah kota utama alam Sekte Bela Diri Leluhur. Saya tidak pernah menyangka itu akan disembunyikan di galaksi Bela Diri Leluhur. Orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam menatap kota besar itu dengan mata panas. Mereka jauh lebih bersemangat daripada Jie Tianran, sampai-sampai emosi mereka tampak mengamuk. Mereka tahu lebih baik dari siapapun betapa kuatnya Sekte Alam Bela Diri Leluhur. Menurut catatan mereka, rumah Suci Tujuh Alam bahkan telah berkembang di bawah Sekte Alam Bela Diri Leluhur ketika pertama kali didirikan. Jika bukan karena Sekte Alam Bela Diri Leluhur, rumah Suci Tujuh Alam mereka tidak akan menjadi kekuatan terkuat di dunia budidaya yang luas. Tentu saja, ini juga karena seluruh Sekte Alam Bela Diri Leluhur pindah ke wilayah Dewa Abadi. Fondasi Sekte Alam Bela Diri Leluhur terlalu kuat, karena mereka memonopoli sumber daya spiritualis dunia terbaik di tahun-tahun awal era sekarang. Bahkan hingga hari ini, Istana Suci Tujuh Alam masih berjuang untuk menembus sisa-sisa yang mereka tinggalkan. Ini secara tidak langsung berarti bahwa rumah Suci Tujuh Alam masih belum mencapai tingkat Sekte Alam Bela Diri Leluhur. Karena itu, orang-orang dari rumah Suci Tujuh Alam terobsesi dengan warisan yang ditinggalkan oleh Sekte Alam Bela Diri Leluhur. Tuan Istana, apakah ada cara untuk memindahkan kota utama? Seorang penatua bertanya. Pikiran pertama mereka saat melihat Sekte Alam Bela Diri Leluhur adalah bagaimana memonopolinya. Namun, sebagai para spiritualis dunia, mereka tahu bahwa bukanlah hal yang mudah untuk membawa pergi kota utama bersama mereka. Karena itu, mereka menoleh ke Jietian Ran untuk melihat apakah dia punya solusi. Saya ragu formasi kami akan mampu memindahkannya. Kita bisa membangun formasi pelindung dan mencegah orang lain mendekatinya, tapi kita tidak akan bisa menghentikan orang lain untuk mengamatinya. Namun, tidak perlu khawatir. Tidak mudah mendapatkan harta karun di sana. Jika kita tidak bisa berbuat apa-apa, saya ragu mereka bisa berbuat lebih baik, kata Jietian Ran. Tuan Istana, kemana perginya orang-orang dari klan Era Kuno? Apakah mereka pergi karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kota utama Sekte Alam Bela Diri Leluhur? Atau apakah mereka bersembunyi di sekitar sini? Seorang penatua bertanya. Mereka masih khawatir. Dari formasi yang mereka bangun sebelumnya, mereka telah melihat wanita berpakaian putih bertarung dengan klan Era Kuno, namun mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi setelahnya. Saat mereka tiba, semuanya sudah berakhir. Formasi pelindung Galaksi Bela Diri Leluhur telah hilang, dan klan-klan Era Kuno tidak terlihat lagi. Yang tersisa hanyalah bau darah yang sangat menyengat, menandakan pasti telah terjadi pertempuran dahsyat yang memakan banyak korban jiwa. Karena ini adalah pertarungan, pasti ada yang menang. Terlepas dari siapa pemenangnya, itu adalah seseorang yang harus mereka waspadai. Abaikan mereka, jawab Jietian Ran dengan tenang. Dia begitu tenang seolah-olah dia sudah merencanakan segalanya. Dia mengeluarkan dekret tujuh alam, menulis beberapa kata di dalamnya, dan mengaktifkannya. Gelombang kekuatan roh yang kuat menyebar tidak hanya ke seluruh Galaksi Bela Diri Leluhur tetapi juga ke galaksi lain. Kecepatan transmisinya terbatas, namun tidak butuh waktu lama hingga pesannya sampai ke setiap sudut dan celah di Galaksi Bela Diri Leluhur. Kekuatan roh menutupi langit alam Galaksi Bela Diri Leluhur dengan cahaya putih seperti kertas yang membungkus masing-masing alam. Kata-kata agung terwujud di atas kertas. Dunia budidaya yang luas seharusnya menjadi satu. Galaksi Bela Diri Leluhur telah berkontribusi besar terhadap kemakmuran dunia kultifasi saat ini, jadi rumah suci tujuh alam kita tidak akan membiarkan siapapun mencelakainya, baik mereka yang berasal dari era kuno atau era sekarang. Mulai hari ini dan seterusnya, Galaksi Bela Diri Leluhur akan berada di bawah perlindungan Istana Suci Tujuh Alam. Siapapun yang bergerak melawan Galaksi Bela Diri Leluhur akan menjadikan kita musuh juga. Master Istana Tujuh Alam, Jie Tianran. Apa yang dilakukan Istana Suci Tujuh Alam? Guru Suci bertanya dengan cemberut. Dia telah mendengar tentang konflik antara Cu Feng dan rumah suci tujuh alam, itulah sebabnya dia mengira rumah suci tujuh alam akan melakukan pembantaian dan menjara sumber daya Galaksi Bela Diri Leluhur untuk membalas dendam pada Cu Feng. Dia tidak mengira mereka akan melakukan ini. Para penggarap dari Galaksi Bela Diri Leluhur juga terkejut. Semakin banyak kultifator yang berjalan menuju alam yang diselimuti oleh formasi pelindung sekte Bela Diri Naga Tersembunyi. Kebanyakan orang di Galaksi Bela Diri Leluhur belum pernah mendengar tentang rumah suci tujuh alam, namun mereka tahu bahwa rumah suci tujuh alam adalah eksistensi tangguh dari kekuatan roh yang menyelimuti langit mereka. Serangan sebelumnya dari klan era kuno telah membuat mereka berada di ujung tanduk, jadi pikiran pertama yang terlintas di benak mereka setelah mendengar pengumuman itu adalah bersembunyi terlebih dahulu. Dekrit tujuh alam menjangkau setiap alam di Galaksi Bela Diri Leluhur dan bergerak menuju galaksi lain. Namun, sekte Bela Diri Naga Tersembunyi ditutupi oleh formasi kuat yang memblokir dekrit tujuh alam, jadi mustahil untuk melihat isinya dari dalam. Kepala sekte Bela Diri Naga Tersembunyi membawa cufeng dan yang lainnya ke formasi pengamatan untuk memastikan apakah orang-orang dari rumah suci tujuh alam ada di sini. Formasi observasi terletak di kamar tidur kepala sekte. Tampaknya itu adalah pintu biasa di permukaan, tetapi itu mengarah ke alam formasi. Di dalam alam formasi ada langit berbintang, tetapi hanya Galaksi Bela Diri Leluhur yang bisa dilihat di langit. Formasi tersebut dapat dengan bebas bermanuver untuk mengamati dimanapun mereka ingin melihatnya di Galaksi Bela Diri Leluhur. Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi benar-benar tangguh. Cufeng kagum dengan formasi itu. Segala sesuatu yang terjadi di Galaksi Bela Diri Leluhur, tetapi itu menghabiskan banyak energi. Hanya masalah waktu sebelum formasi pelindung kehabisan energi dan menghilang. Di sisi lain, formasi pengamatan ini mengkonsumsi lebih sedikit energi, dan mungkin sudah lama digunakan untuk mengamati Galaksi Bela Diri Leluhur. Bahkan Istana Suci Tujuh Alam pun tidak akan memiliki formasi sekuat itu. Ini menunjukkan betapa kuatnya fondasi Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi. Dengan mengamati situasi di Galaksi Bela Diri Leluhur, Cufeng dengan cepat mengetahui tentang bagaimana rumah Suci Tujuh Alam telah tiba di kota utama Sekte Alam Bela Diri Leluhur dan tentang Dekrit Tujuh Alam mereka. Mereka ingin melindungi Galaksi Bela Diri Leluhur. Apakah mereka sebaik itu? Ziling bergumam sambil mengerutkan kening, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Yang ingin mereka lindungi bukanlah Galaksi Bela Diri Leluhur, melainkan harta karun yang ditinggalkan oleh Sekte Alam Bela Diri Leluhur. Jika mereka benar-benar bermaksud melindungi Galaksi Bela Diri Leluhur kita, mereka seharusnya mengambil tindakan ketika klan era kuno menyerang kita lebih awal, bukan sekarang. Jelas, mereka mengamati situasi dari jauh dan memutuskan untuk campur tangan hanya setelah melihat kota utama Sekte Alam Bela Diri Leluhur, jawab Chu Feng. Junior Chu Feng benar. Istana Suci Tujuh Alam Sungguh tercelah, kata Wen Sue setuju. Dia menatap Chu Feng dengan mata penasaran. Saya mendengar bahwa penguasa Istana Tujuh Alam Suci yang menjabat saat ini adalah kakek dari pihak ibu Anda. Apakah dia ada di sini juga? Yang mana dia? Chu Feng tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi matanya tertuju pada Jie Tianran.